Baik, sekarang kita akan membahas teorema fundamental dari line integrals, fundamental theorem for line integrals. Special case-nya, kita punya special case bahwa f itu sama dengan gradient vector, atau sebenarnya gradient field, maka fxy itu disebut sebagai potensial, yang kita mungkin kalau di fisika pernah mendengar energi potensial, atau medan gravitational potential, energi potensial, yang menunjukkan seberapa besar energi tersimpan di sana. Nah, kalau dalam teorema calculus, kita mengetahui, kita belajar bahwa integral suatu derivatif, integral suatu derivatif, maka akan kembali mendapatkan function tersebut. Nah, sedangkan untuk multivariable calculus, line integral dari gradient, maka kita akan mendapatkan kembali function-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membedah dan menyajikan contohnya untuk hal tersebut. dan kita masih ingat ya persamaan yang kita gunakan, seperti ini biasanya gradient atau vector f didotkan dengan dr, begitu, untuk line c, untuk integrannya adalah c. okay, fundamental theorem of calculus for line integrals, jadi kalau kita integralkan gradient f dot dr, maka kita akan mendapatkan fp1 dikurang fp0, jadi kalau kita misalnya ada sebuah garis yang berjalan, begitu ya dari sini, dari p0 ke p1, nah, di garis ini, kemudian nah, jadi ini kan, ini kan sama dengan line integral ya, kalau line integral ini kita terapkan ke dalam si gradient f, maka kita akan seperti menerapkan fungsi, ya, fungsi f-nya, fungsi f-nya fp1 dikurang fp0. oke, seperti ini. nah, kita akan lihat, ya, jadi kita ingat bahwa gradient, gradient f dr, nah, dr-nya itu kan sama dengan apa? dr-nya ini sama dengan, sama dengan dy, dx dy, sedangkan gradient f itu sama dengan dx, sama dengan f sub x dan f sub y, maka ketika ini didotkan, ya, sama dengan fx dikalikan dx, ditambah fy dikalikan dy. dan ini, akan menjadi apa? akan menjadi, karena fx dx, ya, ini akan menjadi df, ya. ya, teorema seperti berkata bahwa, ini tuh akan menjadi seperti ini, yang mana kalau kita integralkan, jadinya apa? jadinya, ini kan seperti 1df, ya, maka sama dengan f di c, begitu, yang c itu berarti sama dengan fp1p0, maka sama dengan fp0 min fp1. nah, benarkah seperti ini? karena kita akan buktikan. nah, bagaimana pembuktiannya? kita kembali lagi, bahwa integral gradient f.dr, itu sama dengan apa? sama dengan fx dx, integral fx dx ditambah fy dy. nah, sekarang kita parameterisasi, x itu sama dengan xt, dan y sama dengan yt. t-nya dari t0 sampai t1. karena x sama dengan xt, maka dx itu sama dengan x aksen t dt. karena y sama dengan yt, maka dy sama dengan y aksen t dt. maka yang dari sini, itu kita bisa ubah menjadi apa? dx itu sama dengan, apa dx sama dengan x aksen t dt? maka kita bisa lakukan integral, ini sama dengan fx dx-nya kita ubah menjadi s aksen t dt, ditambah f sub y, dy-nya berubah jadi apa? y aksen t dt. oke, nah, sampai sini, lalu dt-nya bisa kita keluarkan, berarti f sub x, x aksen t, ditambah f sub y, y aksen t, dalam kurung dt, ini juga. seperti itu ya. nah, x aksen t bisa kita ubah lagi, x aksen t sama dengan apa? sama dengan dx per dt. maka sama dengan apa? yang ini kita ubah, x aksen t, ini berubah menjadi, dx per dt, kan? dan y aksen t itu sama dengan, y aksen t sama dengan apa? dt-nya kalau pindah ruas ini sama dengan dy per dt, kan? oke, nah, jadinya seperti ini. dan, melihat ini, kita jadi teringat dengan yang namanya chain rule, atau aturan, aturan rantai. kita akan ingat jadi ini menjadi aturan rantai, yang maknanya itu adalah rate change of f, atau rate perubahan f, jika x dan f merupakan fungsi dari, fungsi dari t, dan itu kita masukkan ke dalam f. oke, bahwa ini adalah chain rule untuk apa? ini adalah chain rule untuk, ini adalah sama dengan, df per dt, begitu kan ya, df per dt itu kalau di chain rule menjadi seperti ini, jadi, df per dx, kalau ini kalau bentuk yang lain, seperti apa sih bentuk yang lainnya? kita jadi ingat lagi, ini kan sama dengan apa? sama dengan, df per dx, dikali dx per dt, ditambah, df per dy, dikalikan dengan, dy per dt, dan ini sama dengan apa? ini kan sama dengan, df per dt, oke, seperti itu, ya maka ini, ini sama dengan df per dt, makanya kita gunakan ini sama dengan, df per dt, dan, kita lanjutkan, ya, df per dt, ke sini, nah ini, artinya apa? ya, ya, oke, maka ini sama dengan, f, x, t, y, t, dengan, kita inputkan t nya itu, dari t0 dan t1, maka ini sama dengan apa nilainya? sama dengan, fp1, yaitu ketika t1, di inputkan ke sini, dan, min fp0, ya, sehingga, oke, ini, ini menjadi pembuktian, ya, berarti ini tadi, proving, pembuktian tadi ini sudah, terbukti, oke, ini halaman 11 dan 12, ini digabung di sini, ya, kemudian, makanya langsung halaman 13, sebagai contoh, misalnya kita memiliki sebuah, vector field, y, x, yang mana dia adalah sebuah, gradient field, gradient vector field, dan, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah, gradient vector, atau gradient field, nanti kita akan bahas di beberapa saat lagi, begitu, dan, fungsinya apa? fungsi fxy-nya sama dengan, xy, misalnya seperti ini, dan, kita ingat lagi ke soal yang sebelumnya, ya, ada, ada garis, ini c1, kemudian sini adalah, c2, kemudian balik lagi ke sini adalah, c3, masih ingat soal yang, sebelumnya sudah pernah kita bahas, yang ini ya, oke, baik, nah, berarti bagaimana? oke, sehingga, f, untuk yang c2 ini, ya, oke, untuk yang c2 ini, ada dua titik kan di sini ya, titik ini ya, titik 1,0, dengan titik ini, xy-nya itu adalah, 1 per akar 2, koma, 1 per akar 2, oke, ini titiknya seperti itu, nah, maka, dengan, teorema tadi yang kita gunakan, maka ini sama dengan, f.dr, untuk c2 itu sama dengan, f, xy, xy-nya 1 per akar 2, dikurangi, karena berangkatnya dari sini, ini menuju ke sini, ya ini jadi pengurang ya, dikurangi, f, 1,0, hasilnya berapa? ya hasilnya adalah, karena fungsinya adalah, xy, maka 1 per akar 2, dikali 1 per akar 2, sama dengan, setengah, 1 kali 0, 1,0 masukin ke sini, 1 kali 0, hasilnya 0, hasilnya adalah, setengah ya, dan ini, hasilnya sama ya, dengan, yang sudah kita hitung, di sini ya, setengah, atau yang sebelah, sini, oke, yang sebelah sini ya, hasilnya adalah, sama, setengah, oke, baik, baik, ini ada sebuah pernyataan di sini, penting ya, bahwa dia adalah sebuah gradient field, karena tidak semua vector field, adalah gradient field, sebagai contoh, magnetic field, itu bukan gradient field, dan nanti kita akan pelajari, bagaimana cara mendeteksi, apakah sebuah vector field, adalah gradient field, atau tidak, oke, tadi ya ini ya, ini dari F0, sampai F setengah, jadi, apa yang diterapkan, yang dari, dari sesi ini, itu menunjukkan bahwa, hanya, hanya berlaku jika, vector field F, adalah gradient field, tapi tidak, tidak untuk, selain itu, oke, maka konsekuensi dari fundamental theorem, fundamental theorem, line integral ini, jika F adalah gradient field, maka, ini akan path, independence, ya, karena tadi kenapa, karena dia hanya peduli, titik awal, dan titik akhir, titik akhir, dikurangi titik awal, ya, bahwa nilai ini, nilai, integral, apa, integralnya ini, line integral, F.dr ini, untuk, ya, di vector field ini, dia, hanya, memperhatikan titik awal, dan titik akhir, artinya, tidak tergantung, terhadap jalur, sehingga kita sebutkan, dia path independence, atau, merdeka, independence, atau tidak terpengaruh, dari, jalur, artinya, kalau misalnya, kita memiliki titik P0, di sini, ke titik P1, di sini, lalu, dia, ada dua jalur, jalur pertama adalah lewat sini, dan jalur kedua adalah, jalur keduanya adalah lewat atas ini, C1, dan C2, maka, gradient F.dr, untuk, jalur C1, dan gradient F.dr, untuk C2, nilainya adalah, sama, hanya jika, C1, dan C2, memiliki, titik start, dan titik akhir, yang sama, oke, F, jika F sama dengan, gradient F, ini, kita sebut sebagai, konservatif, konservatif artinya, mengkonservasi, mengkonservasi, mungkin kita bisa, cari itu, maknanya, apa itu di kamus, cuman, secara maknanya, berarti, dia tidak dapat, energi dari tempat lain, ya, dia tidak mendapatkan, energi dari tempat lain, misalnya, kita memiliki, sebuah, jalur C ini, dan ia adalah, closed curve, artinya, dia, kembali lagi, ke titik awal lagi, membuat sebuah, cyclic, maka, F.dr, itu sama dengan 0, ya, mungkin kita masih ingat dulu, pelajaran fisika, jika, ada sebuah taksi, yang berjalan dari Bandung, ke Cirebon, lalu ke Jakarta, lalu ke Bandung lagi, berapa usahanya, atau worknya, atau usaha W, sama dengan 0, kenapa? karena, ya, balik lagi, oke, ya, ini sebagai, sebuah, ilustrasi yang mungkin mirip-mirip ya, sebenarnya sudah pernah kita kenali, F.dr sama dengan 0, ya, dan kenapa ya, untuk C yang close, atau tertutup ini, si gradient F.dr, sama dengan, F.end, dikurangi F.start, di mana, end, ya, end-nya itu sama dengan start, maka hasilnya adalah 0, jadi, F.end, ini sama, karena end sama dengan start, berarti kan, F.start, dikurangi F.start, ya, kenapa? karena end sama dengan start, kan? Sama dengan 0, begitu. Oke, kalau works-nya, always 0. Nah, kita remark, untuk gradient Factor, misalnya, atau gradient, atau Factor Field, min Y, X, yang mana bentuknya seperti ini, kita masih ingat, sebelum kita sudah membahasnya, ini ya, min Y, X, atau yang sebelumnya juga, min Y, X, dan ini ada visualisasinya, oke, nah, maka, dia membentuk sebuah unit circle, ya, sebuah lingkaran seperti ini, dan, F-nya, itu, kita ingat juga, apa, dia sejajar, ya, ini F-nya, begitu, maka, tangent-nya pun, sejajar, tangent-nya sejajar, dengan F, searah, sehingga, ketika di dot, karena searah, sudutnya 0 derajat, kalau cos 0 sama dengan 1, maka, F dot, tangent, sama dengan, panjang F, dikalikan 1, dikalikan 1, ya, karena panjang vektor T, kan 1, dan, panjang vektor F, kalau dalam kas soal ini, adalah sama dengan 1, ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, di slide yang ini, sama dengan A, nah, A-nya 1, sama dengan 1, oke, diingat lagi ya, di sini, oke, oke, sama 1, dan, maka kita bisa katakan, untuk, untuk kasus ini, dia, not conservative, dan dia juga bukan gradient field, dan dia tidak independen secara jalur, kenapa seperti itu, ya, karena kalau kita, berangkat dari sini, misalnya kita buat sebuah jalur ya, kita beri warna hijau, dari sini kita jalan, ke sini, yang kita dapatkan adalah, mungkin 2P, ya, sedangkan kalau kita jalur yang kedua, jalurnya mungkin lewat bawah, yang kita dapatkan adalah, min 2P, oke, jadi dari, titik tujuannya sama, tapi, titik awalnya sama, tapi ternyata nilainya jadi, berbeda ya, tadi kita, kalau kita gradient, f.tds-nya itu sama dengan 2P, oke, jadi dia tidak konservatif, dia bukan gradient field, dan dia, tidak, path independent, oke, nah ini sebuah, contoh bentuk yang lain, oke, ya, demikian, untuk fundamental theorem of line integrals, yang lain, Terima kasih.